Kita harus mengakui antara kelompok yang memperjuangkan ajak Hindu-Nusantara dengan kelompok saudara-saudara kita yang lain. Dinamika hidupan beragama ini justru membuat kita bersatu. Dari awal kita sudah berkomitmen, kita tetap di dalam wadah. Om Swastiastu, pemirsa di GSTV dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sambutan dari ketua PHDI baru yang dipilih melalui rapat Lokasabal 9 yang diadakan pada tanggal 16 dan 17 April 2022 di mana seluruh parisada dari 15 kabupaten kota di seluruh Provinsi Lampung sepakat dan setuju memilih sebagai ketua pelaksana harian PHDI Provinsi Lampung yaitu I Nyoman Setiawan SEMM. Nah pemirsa, mari kita simak sambutan Nyoman Setiawan SEMM. Selamat menyaksikan. Apalagi ucapan terima kasih yang tak terhingga harus saya sampaikan kepada kita semua akhirnya kita sampai kepada hari ini proses perjalanan ini cukup panjang tetapi intinya adalah di bawah bimbingan Pak Petit Pasa baru kali ini seluruh kabupaten kota seperti sudah di bawah bimbingan Pak Petit Pasa tiap di Universitas Barat sudah 2 periode tidak pernah mengalami kondisi seperti ini kemudian di Bandar Lampung mulai dari SMP di Bandar Lampung juga tidak pernah melihat kondisi yang seperti sekarang Kampuran, waktu SMP yang sesama kawan sudah menilai untuk orang tua kita tribut terusnya tetapi kondisi kita hari ini semua kompak ini yang berkali luar biasa kekompakan ini tentu ada pemicunya di bawah bimbingan Pak Petit Pasa kemudian dinamika terakhir kehidupan beragama kita di Indonesia khususnya di Lampung bagaimana harus kita akui bahwa terjadi perbuatan di situ antara satu kelompok dan kelompok yang baik katakanlah sebelum terlambat kita harus mau mengakui antara kelompok yang memperjuangkan Aceh Hindu-Nusat Barat dengan kelompok saudara-saudara kita yang lain dinamika hidupan beragama ini justru membuat kita bersatu dari awal kita sudah berkomitmen kita tetap di dalam wadah konstitusional walaupun godaan untuk keluar dari itu luar biasa kalau kami mau mencari enak saja sudah itu saja kelompok yang lain tidak perlu berjuang seperti ini tetapi kita memutuskan kita ada di dalam konstitusi sehingga walaupun bagaimana maaf sahabat kemarin kita itu apapun hasil itu tetapi hikmah dari semua itu persatuan yang sekarang ini kita rasakan dan dia berharap di bawah bimbingan paruman pandita paruman walake kondisinya akan terus kita pertahankan parisade provinsi adalah parisade kebuatan kota parisade kebuatan kota adalah parisade provinsi kemudian kemudian lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi berlepasan kita akan ragu supaya kembali bersama kita tetapi kembalinya juga kita kembali mencari selamat saja dari zaman yang beliau kondisi ini sudah dihadapkan langsung yang pernah diambil oleh kasih intel dan rem dan diminta oleh beliau saya akan ambil teman-teman anda sampai segitunya yang katakan jangan duduk kami akan diskusikan dulu di dalam kalau nanti saya sudah tidak sanggup silahkan berserah kita konsultasikan di dalam kita diskusikan di dalam bahasanya oke kita tidak akan melanjutkan aktivitas ini tetapi itu simpatnya juga sementara tidak lama dari itu bahkan membuat gerakan yang lebih besar ini juga perlu kita tersepatkan kita ingin merangkul kawan-kawan kita untuk kembali ke Indonesia karena seperti itu tetapi tidak dengan berserasi kita akan cari bagaimana jalan itu di bawah pimpinan di depan itu kemudian sehingga kita di dalam kemudian Bapak Ibu yang jangan hormati melihat kejadian pada saat pokes Sambah ini sebagaimana dituluhkan katakanlah gitu dicurhatkan oleh kedua-kawan ya di detik-detik terakhir Ibu Wakil Bukul yang sedianya membuka acara kita ada kegiatan yang lain begitu juga di acara KMHDI ya sebelumnya kejadian seperti ini juga berulang artinya apa ke depan kita harus berupaya bagaimana kita ini bagian dari Republik Indonesia kalau pimpinan dia bicara kecuali kalau kita sudah tidak diakui sebagai orang Indonesia dia sudah tapi kalau diakui sebagai orang Indonesia maka eksistensi kita juga harus diakui secara politik atau secara yang mahal artinya ini akan kita upayakan bagaimana kalau asalnya kita ngomong kita tidak selalu diabaikan hasil disusun dengan kawan-kawan beberapa hal orang tadi bisa kita lakukan di depan atau ke depan kita harus menunjukkan bahwa kita ada apa formatnya nanti kita akan jangka bersama-sama misalkan bisa saja dalam bentuk rapat akbar seluruh pengurus adat selampung misalkan atau percalaan yang kita fasilitasi bentuk percalaan dengan konfisi kemudian apa yang labar supaya orang melihat bahwa kita ini ada atau dengan format-format yang baik kalau ini bisa kita tempuh orang akan melihat kita istilahnya kalau kawan-kawan saya di meja kalau kami tidak akal tidak diperhatikan orang harus akan panjang-panjang dikit baru diperhatikan orang ini ini akan kita dapat konsep dan kami mohon memasukkannya kemudian ketupakan kita yang terjadi selama ini para kami ini menjadi modal bagi kita untuk berbicara menurunkan menurunkan kondisi ini ke daerah-daerah lain yang memungkinkan sebagaimana yang kita ketahui hari ini diubah ropa daerah pecak diubah ropa daerah pecak 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 akan menimbulkan kecewaan yang luar biasa cara-cara strategi yang dilakukan di Lampung ini akan kita jual labar monijen pasekum ini akan kita jual ke daerah lain yang memungkinkan kondisi kondusif seperti ini terjadi di daerah akan berlaku kalau kami akan lakukan sedikit namanya anak-anak ini usah juga akan kita mengaruhi kondisi seperti ini sehingga tidak ada lagi yang dualisme mungkin dua orangnya bingung mengikuti yang mana tapi kalau mobil yang satu ya sudah ikut mobil yang ini satu mungkin ya supirnya juga satu supirnya dua mobil yang satu ini kondisi-kondisi ini sekiranya ini nanti bisa diadopsi sebagai role model bagaimana kita berorganisasi kemudian ke depan barangkali pemberdayaan umat ini juga perlu menjadi perhatian kita sebagaimana distribusi kami terdahulu kalau orang kita ini kalau mau iuran kembang puluh waduh tidak dilakukan lagi dalam kehidupan hari terkumpulan luar biasa tanya seperti lelan berpun orang memudah dunia tetapi begitu bicara salah pemberdayaan rumah kami di memulai kita sekolahkan beberapa anak yuran bersama untuk membiayai hal seperti ini kemudian dari sisi ekonomi kita lihat beberapa saudara kita masih berada jauh ini juga belum jadi apa perhatian kita bersama sehingga kami minta bantu Pak Kedut Suedra pernah kali nanti karena ya katakanlah usahanya sudah berjalan dan dimungkinkan siapa saja bisa melakukan usaha itu pernah kali ini nanti bisa kita jadikan sebagai percontohan Bapak Ibu yang hormati sekali lagi kami yang sebagian besar pengurus ini masih anak-anak mohon bimbingan para senior makasami mudah-mudahan jalan kami lima tahun ke depan tidak menemui apat yang cukup berarti sehingga kami sama lima tahun yang dekatan bangganya sama dengan Pak Hidupus saat ini tetapi mohon maaf dari rincian yang sampaikan di awal kondisi kenyamanan yang kita alami saat ini barangkali ini agak sedikit bergeser ke depannya mohon dimaklubi karena kami punya lima tapi kami juga punya yodistir karena kondisi-kondisi yang kami yang dia sampaikan di awal tadi ini memungkinkan kenyamanan ini akan bergeser sedikit kepada kenyamanan sama seperti mereka rumah pasti di awalnya dengan ketidaknyamanan kesemurauan dan berlaku tetapi di ujungnya kami berharap ini akan menjadi baik semua saudara-saudara kita semua sahabat-sahabat kita kembali ke dalam kondisi dan lagi sampai itulah pemirsa sambutan ketua pelaksana harian Inyuman Setiawan SEMM yang pertama kalinya setelah terpilih menjabat sebagai ketua pelaksana harian Pari Sadri Hindu Dharma Indonesia Lampung pemirsa sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini jangan lupa bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini like komen dan share jika perlu dan nyalakan tanda lonceng notifikasinya supaya selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari DGS TV sampai jumpa pada video selanjutnya jayalah hidunusantara om santi 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 om selamat selamat Terima kasih telah menonton